Emang bisa menikah tanpa pacaran dulu? Wah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian random dari anak-anak muda yang mereka mengira bahwasannya kita itu gak bakal bisa menikah kalau kita tidak memahami pasang kita nantinya kita bakal kaget nanti kalau kita setelah menikah kok pacarnya, kok istri saya kayak gini, kok suami saya kayak gini sebab mereka pikir inilah salahnya saya dulu kenapa saya gak pacaran sebelum menikah Nah ini adalah konsep yang salah ketika mereka mengatakan bahwasannya masangga itu gak bakal bisa dibangun sebelum kita saling memahami sebelumnya jauh sebelum itu kita saling memahami Nah ini konsep yang salah kemudian gak bisa kita terapkan dalam agama kita gak bisa Itu kan Allah SWT telah mengatakan Islam itu udah agama yang sempurna Rasulullah itu sudah menjadi story yang luar biasa juga dan Rasulullah dalam Al-Quran itu tidak pernah mengajakkan kepada kita pacaran dulu tujuan meskipun tujuannya menjajaki, memahami kemudian apalagi untuk memperkenalkan kita untuk biar nantinya kita gak kaget itu gak ada itu adalah sebuah konsep yang salah yang kemudian direferensikan kepada anak-anak muda bahwasannya rumah tangga itu gak bakal bisa dibangun kalau gak didahului tanpa adanya pacaran pacaran tanda kutip kata mereka dengan tujuan untuk memahami pacaran tanda kutip kata mereka dengan tujuan untuk menjajaki pasangan salah benar dalam Islam gak ada teori seperti itu gak ada Rasulullah teman-teman ya saya senggol kembali Rasulullah itu sampai diberikan khususia khususia itu adalah kekhususan buat Rasulullah menikah setidaknya dengan 12 disini ada yang mengatakan 13 ada yang mengatakan 12 ada yang mengatakan 13 tujuannya untuk apa? bukan karena hawa nafsu bukan karena Rasulullah itu nafsu bukan karena memang keilmanan Rasulullah semata bukan tetapi memang ini adalah tuntutan dari Allah SWT tuntutan dari sang pemberi wahyu kemudian dikawal juga oleh yang memberikan wahyu Malaikat Jibril tujuannya untuk apa? ya Rasulullah itu sebagai suri tolah dan terhadap semua segala hal kayak menjadi suami iya keluarga Rasulullah itu kalau untuk perempuan-perempuan itu bisa menjadi sebagai contoh dan terlengkap tujuannya apa? menikah dengan 12 istri tadi bukan karena hawa nafsu Rasulullah menikah dengan 12 istri bukan akan tetapi ini adalah sebagai wahyu dari Allah SWT dengan tujuan agar umatnya itu bisa mengikuti role model apa yang harusnya mereka tiru kayak kita gitu kita memiliki role model siapa-siapa yang kemudian pengen jadikan hidup ini sebagai hidup yang benar banyak role model banyak tetapi role model yang mengajak kita kepada kebenaran menjauhkan kita kepada kesesatat itu sedikit bahkan Rasulullah itu adalah satu-satunya role model terlengkap yang kemudian gak ada duanya itu gak ada cuma ada pada Rasulullah sendiri jadi kalau perempuan nih ya misalnya ah saya pengen punya suami itu kayak punya suami yang pengen baik pengen punya suami itu yang vale pengen punya suami itu yang bisa membangun rumah sangga dengan umum bawa lihatlah bagaimana laki-laki tersebut menjadikan Rasulullah itu sebagai surat aladan kemudian nih laki-laki misalnya kalau misalkan pengen mencari wanita itu maka lihatlah wanita-wanita yang mereka itu mencontohkan kehidupan keluarga Rasulullah rumah tangga Rasulullah kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang mengikuti role modelnya Aisyah Aisyah kan udah mah maja udah mah anak rumahan udah mah gak mau dicemburin itu Aisyah banget anak rumahan banget itu Aisyah kadang-kadang ada wanita yang menjadikan role model menjadi Aisyah ikuti itu lengkap anak-kadang ada yang sukses karena karir ada ikuti jejak langkah jadi Khadijah sukses gara-gara karir ada yang memiliki sifat keibuan yang luar biasa ada maka dengan cara ilmu apa kita mengatakan bahwasannya pacaran itu tujuannya untuk memahami pasangan kita ini adalah sebuah konsep yang salah yang kemudian menjadi guidance anak-anak muda sekarang ini menjadi satu problem yang salah salah banget karena memang itu yang didapati oleh anak-anak muda makanan manusia ya teman-teman makanan kita manusia nah ini sebuah konsep yang salah kemudian menjadi referensi anak-anak muda sebab makanan kita itu ada dua yang pertama makanan kita itu adalah makanan-makanan makanan-makanan jasmani makanan-makanan jasmani itu yang kita makan kayak kita makan nasi kayak kita makan kayak kita makan udang kayak kita makan apalagi sayur-sayur makanan-makanan jasmani kita tapi ada satu yang kemudian bahaya itu adalah makanan rohani kita makanan rohani itu ya makanan kayak yang kita lihat yang kita dengar yang kita perhatikan yang kemudian bisa menjadi habit bagi kita nah anak-anak muda kemudian dicekogi dengan makanan-makanan rohani seperti ini